Telah dirilis buku Makarios, Tuhan memanggil Pendeta Sabta Tandi untuk menyampaikan pesan-pesan pengharapan, pemulihan dan kesembuhan melalui pelayanan menara doa online yang dilakukan setiap hari dari permulaan pandemi COVID-19 hingga sekarang ini. Buku ini menarik untuk dibaca, pembahasan setiap babnya mudah dimengerti, desain full color meningkatkan minat membaca. Pemesanan dapat menghubungi Saudari Rini Huta Julu 081366213898 atau dapatkan di konter MPI Care. Persembahan dan Perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 Atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih Bersama Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Dalam seluruh hidupku Menjadi seperti kau Yesus Menjadi seperti kau Yesus Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku Menjadi seperti kau Yesus Menjadi seperti kau Yesus Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku Menjadi seperti kau Yesus Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku 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 Dalam seluruh hidupku Dalam seluruh hidupku Dalam seluruh hidupku Biarlah kami bersuka-suka memuji menyembah engkau di saat ini ya Tuhan Yesus Karena di saat kami datang dengan penuh kerinduan kepadamu Engkau datang memenuhi setiap kami ya Tuhan Yesus Memenuhi kami dengan hadiratmu Tuhan Memenuhi kami dengan minyak murah panu Mari Bapak-Ibu sekali lagi kita sembah Tuhan Puji namanya Puji kebencianannya Sembahagia sembahagia Oh Tuhan Kami anak-anamu Sembahagia sembahagia Kami anak-anamu Kami anak-anamu Kami anak-anamu Berjalan di dalam danan Sembahagia 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 sem Kami bersyukur kunyalah sepertimu, kami bersyukur ya Tuhan. Alirkan kuasa-mu di tempat ini, alirkan kuasa-mu di rumah-rumah, ya Tuhan. Alirkan kuasa-mu bagi kau, ya Bapak. Alirkan kuasa-mu di tempat ini, sebesar itu juga hadiranku di rumah-rumah. Alirkan kuasa-mu bagi kau, ya Tuhan. Terus nikmati hadirat Tuhan. Bersekutu lebih lagi dengan dia, sebab hanya dekat Allah saja kami tenang. Daripada mulah keselamatan kami, ya Tuhan. Terus berseru kepada Tuhan. Panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Katakan kami kuat di dalam anda. Saat kami berkata, kami sembuh, kami sembuh, ya Tuhan. Berpirmatlah bagi kami, ya Bapak. Katakan sebatang-kata saja untuk kami, ya Tuhan. Maka kami akan sembuh, ya Yesus. Tuhan. 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 Biar dia membiarkan roh-Mu yang ada Tinggal dalam hidupku Sungguh kita bersamamu Selamanya Kami akan tahan, kami akan berbatas Ku ingin selalu lihat Tuhan Kami akan tahan, kami akan berbatas Kami akan tahan, kami akan berbatas Kami akan tahan, kami akan tahan Tinggal dalam hidupku Sungguh kita ku ingin selalu Ku ingin selalu lihat Tuhan Berhati-hati Berhati-hati Biar dia membiarkan roh-Mu Tinggal dalam hidupku Sungguh kita bersamamu Ku ingin selalu Ku ingin selalu Bersekutu demanku Menikmati hadiranku Kami akan tahan, kami akan berbatas Tinggal dalam hidupku Sungguh indah bersamamu Sungguh indah bersamamu Sungguh indah bersamamu Selamanya Selamanya Mari terus menekan kepada Tuhan Sebab hanya di dalam dia Kita ditanang Di dalam dia Jiwa kita tanang Hati kita tanang Oh halimu Tidak ada satu hal pun Yang dapat memisahkan kami Dari engkau ya Tuhan Beban, berat, sakit, penyakit, bersolat Tidak akan memisahkan kami Dari engkau ya Tuhan Sebab pertolonganmu Begitu ajaib Begitu api ya Tuhan Dan itu membuatkan kami terbuka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak ada satu hal pun Terima kasih telah menonton Masuk dalam hadiranku Dan menikmati tempat kejamanku Tempat kejamanku bawahku Lebih dekat Lebih dekat Dalam perlukan kasih-Mu Tiada yang dapat memisahkan Dan ku lari kasih-Mu Ku ingin lebih dekat Ku ingin lebih dekat Amin Tuhan Amin Masuk dalam hadiranku Dan menikmati tempat kejamanku Kamu lebih dekat Lebih dekat Amin Tuhan Teruskan kasih-Mu Tidak ada Yang dapat memperlukan Dan menikmati tempat kejamanku Dan menikmati tempat kejamanku Dan menikmati tempat kejamanku Aku dari kasih-Mu Kami menikmati tempat kejamanku Dan menikmati tempat kejamanku Dan menikmati tempat kejamanku Kami menikmati tempat kejamanku Dan 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 menikmati tempat kejamanku Libat Tuhan Kau berjah-jah-jah Baru-jah Libat Tuhan Jangan lupa Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Tuhan anak-anakmu yang mengalami autoimun, ya Tuhan lupus, apapun itu Tuhan sembuhkan mereka. Anak-anakmu yang mengalami sakit gert, ya Tuhan asam lambung, jantung, ya Tuhan paru-paru, ya Tuhan gincang. Dalam nama Yesus, terima kesembuhannya saudara. Apapun sakit anakmu, aku berdoa saat ini dalam hadiratmu yang kuat, sembuhkan mereka. Aku percaya, pujicat masih ada. Tuhan buat, ya Tuhan satu terobosan buat setiap kami. Kami mau bangkit jadi pemenang ya Tuhan, bangkit jadi pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicara buat setiap kami, Tuhan urapi hambamu untuk dapat mengajar sebagian sabda firmanmu. Biar firman ini dapat mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman dan hati gembira. Sama-sama katakan, amin. Silahkan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan. Saya masih melanjutkan daripada kotbah yang kemarin. Dan saya beri judul hari ini yaitu bagaimana caranya memiliki perkataan yang dapat meyakinkan orang lain. Saya percaya bahwa saudaraku bahwa keluarga, rumah tangga kita, karir, pelayanan, studi, apapun itu saudaraku ya kan sangat ditentukan oleh bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kata-kata itu sangat penting. Kata-kata itu sangat penting. Mengapa perkataan itu sangat penting? Saudara, Alkitab sendiri yang mengatakan bahwa perkataan kita itu mengarahkan seluruh aspek daripada kehidupan kita. Katakan amin. Seluruh aspek kata-kata kita. Ya kan saudara, entah aspek rohani, kah jasmani, kah hubungan, kah keuangan, apapun itu seluruh hidup. Sangat ditentukan oleh perkataan Amsa 18 ayat 20 katakan perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembakannya akan memakan buahnya. Nah perkataan juga akan menunjukkan ya kan saudaraku siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi perkataan ya kan kita menunjukkan kita ini seorang yang bijaksana, yang cerdas, yang punya pengertian yang dalam. Ataukah seorang yang sebaliknya. Perkataan kita juga menunjukkan bahwa saudara kita ini orang yang rohani atau yang tidak rohani. Orang yang rendah hati atau orang yang tinggi hati. Orang bisa melihat ya kan saudara bisa melihat ya kan dari perkataan kita siapa. Karena perkataan menunjukkan siapa diri kita. Nah perkataan juga bisa membangun dan menghancurkan hidup kita saudaraku. Dan perkataan yang akan menentukan apakah kita menjalani hari yang baik atau hari-hari yang buruk. Nah kemarin kita sudah bahas bagaimana kita bisa jadi orang yang bijaksana. Ya kan saudara. Karena kedewasaan daripada seorang, kebijak orang ini berkhikmat. Semua ditentukan dan sangat diukur oleh kata-kata. Seperti kita melihat anak-anak kecil, kita melihat tanya udah bisa bicara belum? Bagaimana cara bicara dia? Bagaimana perbendaharan kata-kata dia? Bagaimana cara dia berpikir mengungkapkannya dengan kata-kata? Kita melihat anak ini cerdas, anak ini sudah dewasa, melebih daripada umurnya. Nah hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa bertumbuh, saudaraku. Ya kan secara rohani. Kemarin kita bahas bahwa kalau kita mau berbicara. Apalagi ya kan berbicara untuk hal-hal yang sangat penting. Entah di hadapan banyak orang. Atau kita membicarakan tema penting kepada pasangan kita, anak kita, orang tua kita, atau bos kita. Siapapun itu. Saudara, kita pertama apa? Kita harus berbicara pada waktu yang tepat. Pada tempat yang paling baik, yang terbaik. Katakan amin. Pilih. Berbicara pada waktu yang tepat, ya saudara. Dan tempat yang tepat. Waktu dan tempat. Waktu yang terbaik. Bukan menurut kita. Tapi waktu yang terbaik menurut lawan bicara kita. Yang kedua adalah, saudara, berdoa. Sebelum saudara kita mau berbicara. Datang ke dalam pertemuan, mau berbicara, saudaraku. Kita harus berdoa dan merencanakan apa yang akan kita katakan. Dan bagaimana cara mengatakannya. Nah hari ini, saudaraku, saya ingin membagikan yang ketiga. Makanya saya berikan judul, ya kan, kotbah. Bagaimana caranya memiliki perkataan yang dapat meyakinkan orang lain. Besok, bagaimana caranya kita bisa memiliki perkataan yang bisa mengubahkan hidup orang lain. Mengubah hidup kita dan mengubahkan orang lain. Saudara, yang ketiga adalah, berempatilah dengan kebutuhan mereka terlebih dahulu. Jadi, saudaraku, ya. Seorang yang bijaksana, dia akan menunjukkan empatinya dengan mendengarkan kebutuhan orang lain. Filipi 2 ayat 4, ya. Berkata begini, saudara. Filipi 2 ayat 4, berkata begini. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya apa? Sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Ini bicara tentang empati. Apa artinya empati? Berempati, saudara. Ya. Ini penting. Saudara, kalau kita mau menjadi seorang pembicara yang bijaksana, yang baik. Ya, saudara, yang dapat meyakinkan orang lain. Saudara harus, ya kan, hatinya, pikirannya dipenuhi dengan empati. Empati adalah kemampuan atau kepekaan untuk memahami dan merasakan apa yang sedang dialami oleh lawan bicara kita. Ya kan, dari sudut pandang mereka. Ya, atau dengan kata lain berempati adalah kemampuan untuk bisa menempatkan diri kita pada posisi lawan bicara kita. Itu namanya empati. Sehingga kita bilang, aku bisa ngerti. Aku bisa memahami keadaan kamu, perasaan kamu, pikiran kamu. Nah, ini yang ketiga, saudara. Ya kan? Jadi artinya apa? Kalau kita mau memulai pembicaraan yang penting dengan seorang dan lain sebagainya yang membuka pembicaraan. Saudara, kita jangan memulai pembicaraan dengan agenda kita sendiri. Atau dengan kepentingan kita, dari kepentingan kita. Atau dari rasa sakit kita. Dari keluh kesak kita, dari kemarahan kita. Jangan, saudara. Kita tidak boleh memulai pembicaraan dengan membicarakan. Mulainya dari masalah kita. Kita harus memulai pembicaraan dari kebutuhan mereka. Katakan amin. Apakah mereka itu ada luka-luka, ada kesedihan. Ada permintaan, ada harapan-harapan apa. Ada ketakutan-ketakutan apa-apa yang menjadi kesulitan. Dan masalah mereka. Bukan dari masalah kita. Jadi, saudara. Kalau kita mau menjadi pembicaraan yang baik. Saudara, kita harus memulai pembicaraan dari sudut pandang mereka. Dari kebutuhan mereka apa. Nah, seorang motivator. Tapi juga dia sebenarnya hamba Tuhan. Pendeta namanya John Maxwell. Saya suka dengarkan ceramah dia tentang motivasi. Saudaraku. Tapi juga kotbah di gereja. Dia sebagai teaching pastor di satu gereja. Saudara, di Amerika. Dia bilang begini, saudaraku. Kalau kita mau memulai pembicaraan. Kalau kita mau berbicara dengan seseorang. Kita harus cari tahu tema-tema apa yang paling dia sukai. Baru. Bukan tema tentang apa yang kita sukai. Bukan semua tentang kita. Itu membosankan. Kalau kita mau menjadi pembicara yang baik. Mulailah menjadi pendengar yang baik. Katakan amin, saudara. Kalau kita mau menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana. Jadilah pengikut yang baik dan bijaksana. Ya kan, saudara. Ini hal yang sama. Kita akan baca Efes 4 ayat 29. Ini firman Tuhan katakan. Kita baca. Satu, dua, tiga. Pakailah perkataan yang baik. Untuk membangun dimana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi ayat firman Tuhan ini menasehatkan kepada kita, saudaraku. Bahwa, ya kan, berbicara lah. Tentang hal-hal yang dapat memberikan manfaat. Ya kan, atau kasih karunia bagi mereka yang mendengarkan perkataan kita. Ya kan, sekalipun kita punya kebutuhan. Kita punya masalah. Ya kan, atau kita rasa frustrasi. Apapun yang terjadi dalam diri kita, saudara. Yang kita mau ceritakan sebenarnya. Coba kalau kita mau memulai pembicaraan yang penting. Tahan ini. Simpen ini, saudaraku. Jangan mulai pembicaraan dari apa? Dari sisi kita. Dari kebutuhan kita. Katakan amin. Ini kalau kita mau menjadi belajar pembicaraan yang baik. Katakan amin. Kita sama-sama belajar, saudara. Karena gini, seorang yang bijaksana. Dia memulai pembicaraan selalu dari mana? Dari kebutuhan lawan bicaranya. Kalau kita mau jadi orang yang bijaksana. Kalau kita seorang istri yang bijaksana. Seorang mama yang bijaksana. Kalau kita seorang pria yang bijaksana. Kalau kita seorang suami yang bijaksana. Seorang ayah yang bijaksana. Kita tidak akan memulai pembicaraan dari sisi kepentingan kita sendiri. Kalau sama anak. Saudara. Tapi kita mulai pembicaraan kita dari sisi kepentingan. Ya kan? Mereka, anak-anak kita. Kita mau tanya. Bagaimana keadaannya. Bagaimana kebutuhan. Bagaimana luka dia. Kesedihan dia. Ketakutan dia. Atau kita bicara dengan dia tema-tema yang dia suka. Untuk dia bahas. Bukan semua tentang kita. Berbicara lah apa yang bermanfaat. Untuk membangun mereka. Berbicara tentang apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ya kan? Nah pertanyaannya begini saudara. Apa yang harus kita lakukan dalam percakapan. Waktu kita berbicara dalam percakapan. Ya kan saudara. Ya kan? Dalam percakapan. Itu harus ada komunikasi kan ada dialog. Ya kan? Orang berbicara kita dengar. Kita berbicara. Ya kan? Kita harapkan orang ini akan mendengarkan. Saudaraku. Nah. Ya kan? Seharusnya saudara. Kita dalam pembicaraan. Ini yang kita. Saya belajar keras gitu. Kita harus membiarkan atau mengizinkan lawan bicara kita. Terus bicara. Tanpa adanya gangguan dari kita. Katakan amin. Ini untuk pembicaraan-bicaraan yang sangat penting ya. Saudaraku. Saya bicara. Kita harus berusaha untuk apa? Jangan menyelak pembicaraan mereka. Jangan memotong pembicaraan mereka. Kita harus berusaha untuk menahan diri. Jangan dulu mengajukan pertanyaan. Jangan minta klarifikasi. Atau jangan langsung menegaskan bantah. Salah itu segala macam. Kalau kita mau menjadi seorang yang bijaksana. Ya kan saudara. Pembicara yang baik. Yang bisa meyakinkan orang lain. Dengar baik saudaraku. Ya kan? Kita harus membiarkan mereka bicara sampai selesai. Dan kita dengarkan. Ya ngerti katakan amin. Kalau bisa saya udah berpulang-ulang. Saya bilang begini saudara. Ya kan? Apalagi saudara datang ke dalam. Ya kan? Saudara misalnya. Apa namanya? Sedang berbicara. Siapa yang lawan bicara? Saudara adalah siapa. Itu lebih bagus. Ketika apa saudara? Kuncinya apa? Saudara perlu buat catatan. Saat saudara dengarkan mereka. Buat catatan. Kalau ada pertanyaan. Jangan ditanyakan. Tahan. Catat aja. Catat pertanyaan itu saudaraku. Jangan hentikan pembicaraan mereka. Di tengah jalan. Saudara biarkan mereka. Jangan ada bantahan. Kalau saudara sudah catat. Selesai mereka. Mereka apa namanya? Mereka bicara. Coba saudara mulai merangkum. Kata-katanya. Ya kan? Perangkum. Sebelum saudara mau mulai. Saudara rangkum. Ya kan? Kata-kata mereka. Karena gini. Kalau kita. Saudara. Kalau kita mencatat sementara mereka. Berbicara. Hal ini menunjukkan. Kepada lawan bicara kita. Atau si pembicara itu. Ya kan? Kalau bisa dia kelihatan gitu. Saudaraku ya. Bahwa. Kita ini memperhatikan. Apa yang dia. Katakan. Dan kita menghargai dia. Yang sedang berbicara. Kepada kita. Dan kita anggap. Kata-kata dia. Ini penting buat saya. Buat kita. Katakan amin. Ya kan? Kita mendengar. Bukan sekedar kewajiban. Kewajiban. Tapi kita mendengar. Memang kita memerlukan. Kita perlu dia. Kita seolah. Kita sedang berhadap dengan orang yang sangat penting. Kita tidak akan pernah. Perkataan kita tidak akan pernah bisa meyakinkan orang lain. Kalau orang lain melihat diri kita. Kita gak peduli sama dia. Saya bisa ngerti. Katakan amin. Ya kan? Ya kan? You gak peduli sama saya. You ngomong. Tujuannya untuk apa? Nasihatnya. Untuk apa? Saya bisa menurut diri. Tapi ketika dia bicara. Kita taruh perhatian dengan sungguh. Kita hargai dia. Saudara. Dengar baik. Ketika saudara akan mulai dengan pembicaraan. Saudara berkata izinkan. Izinkan saya mengulangi. Apa yang sudah anda katakan. Tadi. Mohon maaf kalau seandainya salah ini. Ya kan? Ya kan? Saya salah dengar tadi. Saudara mulai merasakan kata-kata ini. Seperti seorang pelayan. Seorang pelayan. Saudara pernah pergi ke restoran. Dia tanya. Mau order apa? Ya kan? Dia gak bilang. Order ini, ini. Oh ya. Jalan aja langsung lari. Biasanya seorang pelayan dia bawa catatan. Betul? Yang masih konvensional ya. Biasa. Kalau mungkin di luar negera. Di mana. Sudah pakai apa. Tinggal pencet-pencet aja. Kita. Dia langsung udah ke dapur. Dia berkata catat. Oh mau babi kecap. Cap cahe goreng. Saksang. Ya kan? Puyung hai. Terus setelah dia order. Lalu si pelayan yang bagus. Biasanya apa saudara? Dia akan. Dia akan. Ulangi. Oke. Mohon izin. Saya ulangi ya pesenannya ya. Dia mulai bacakan. Apa ada yang salah? Apa yang kurang? Bener? Ya bener. Baru dijalankan. Saudara. Ini kita sangat dihormati. Nanti dihargai sama kita punya keyakinan. Mohon maaf ya. Harus nunggu sebentar. Makanan akan disajikan 30 menit. Mohon maaf agak lama ini. Karena antrian penuh. Tapi kalau seandainya ada yang mau dipesan. Yang bisa lebih cepat ada. Nanti saya sedikan. Saya bisa membengar sini. Katakan amin. Nah. Saudara. Jadi ketika kita melihat si pelayan ini. Saudara. Dia menghargai. Menghormati kita. Ketika kita berbicara. Dan dia mengulang lagi apa yang kita ucapkan. Saudara. Ketika dia bicara sama kita. Mohon maaf restoran lagi rame nih. Mohon maaf minta ditunggu sebentar. Ya kan? Mungkin paling lama. Sekian. Kita akan tunggu. Betul gak saudara? Tapi kalau seandainya kita lagi ngomong. Dia main handphone. Dia gak dengerin. Lalu setelah itu dia lewat. Lalu setelah itu tiba-tiba kita tunggu lama benar. Padahal baru 10 menit. Gak datang-datang. Kita panggil dia. Ya kan? Ya ini. Jadi catat. Rangkum apa yang mereka katakan. Katakan amin. Ya kan? Kemampuan kita meringkas kembali perkataan mereka. Hal itu akan menunjukkan bahwa kita adalah seorang yang apa? Bijaksana. Komunikator yang hebat. Katakan amin. Ya kan? Kita telah mendengarkan dengan baik. Lalu ketika kita hendak bicara. Kita berkata izinkan saya mengatakan kembali apa yang tadi. Saudara katakan. Itu caranya kita berempati. Katakan amin. Empati artinya apa? Kita mau menunjukkan. Saudara. Misalkan. Satu perasaan dengan dia. Selalu apa yang kita selalu melihat dari sudut pandang dia. Apa yang dia katakan. Ya aku setuju. Aku terima. Aku bisa memahami. Itu kalau kita mau menjadi seorang pembicara yang bisa meyakinkan. Pertama-tama kita tunjukkan bahwa kita peduli dengan dia. Empati dengan dia. Yang keempat saudara ku Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Saudara ku. Untuk kita bisa menjadi seorang. Ya kan pembicara yang dapat meyakinkan orang lain. Seorang yang bijaksana. Kita harus tetap tenang. Dan menolak. Untuk apa? Berdebat. Jangan berdebat. Apalagi berbantahan. Ya sama aja berdebat dan berbantahan. Katakan amin. Hindari ini. Apalagi dia adalah atasan saudara. Hindari. Pantang saudara ku. Pantang. Walaupun bahwa saudara itu salah. Ya kan. Kalau saudara mau koreksi. Ya kan. Cari waktu yang tepat. Di tempat yang tepat. Minta caranya gimana. Untuk bisa berkata-kata. Yang ngerti katakan amin. Katakan amin. Ini harus tahu saudara. Seorang yang bijaksana. Selalu menghindari namanya perdebatan. Saya bisa ngerti katakan amin. Ya kan. Hindari perdebatan. Ya kan. Seorang hamba Tuhan. Ya kan. Itu. Paulus nasihatin kepada anak rohaninya Timotius. Jangan berkelahi. Jangan bertengkar. Perdebatan mengarahkan kepada petengkaran. Itu yang tidak boleh. Tapi diskusi itu boleh. Sudah diskusi. Nah. Itu yang tadi kita bilang. Oke kita tahu. Ini kayaknya ada yang perlu kita tanyakan. Kata-kata dia. Kita perlu klarifikasi. Kita perlu koreksi. Kita simpan dulu. Kita catat dulu. Ya kan. Nanti pada waktunya. Ya kan. Kita akan tanya. Saudaraku. Yang ngerti katakan amin. Jadi. Yang keempat. Kita harus tenang. Hindari perdebatan. Sekalipun kita ini udah boleh jengkel. Amsal 17. Ayat 27. Saya sedang bicara tentang. Kalau kita bisa menjadi orang bijaksana. Dan komunikator yang hebat. Rumah tangga kita itu lebih tenang. Katakan amin. Rumah tangga kita keluarga itu seperti rumput yang hijau. Air yang tenang. Anak-anak kita jiwanya lebih tenang. Jiwanya lebih sehat. Ketimbang dengan rumah tangga. Yang tiap hari bunyi perabotan. Buang-bung. Buang-bung. Lempar sana. Suara teriak-teriak. Anak masih kecil. Buang tangga perdebatan. Semua segala macem. Ya kan saudaraku. Itu. Membuat. Mental daripada anak-anak. Mental kita semua. Itu bisa jadi terganggu saudaraku. Bisa mengalami gangguan mental. Usahakan tenang. Begitulah di dunia kerja saudara dan pelayanan. Saudaraku ya kan. Ya kan hindari. Tetap tenang. Hindari perdebatan. Amsal 17 ayat 27. Kita baca sama-sama saudara. Ini ayatnya. Kita baca. Satu. Dua. Tiga. Orang yang berpengetahuan. Menahan perkataannya. Orang yang berpengertian. Berkepala dingin. Kepala dingin itu real insight. Dalam terjemahan yang lain saudaraku. Ya kan. Punya wawasan yang lebih luas. Pengertian yang lebih dalam. Saudaraku. Orang berpengertian. Setiap kita melihat. Saya selalu gini. Saya tulis nih. Ya kan. Saya selalu mau bicara. Selalu bersiapan. Saya sengaja tulis apa yang saya mau katakan. Ya kan. Setiap kali kita lihat ada orang yang. Kalau kita duduk ngobrol. Dia bicara terus. Pernah gak saudara lihat. Ada orang kalau kita ketemu dia. Dia ngomong terus. Saudara tahu. Hal itu akan menunjukkan. Kalau kita jadi itu. Jadi orang itu ya. Saya jadi orang itu. Orang akan melihat saya ini. Ya kan. Sebagai orang yang tidak punya rasa aman. Insecure. Tidak percaya diri. Ya kan. Makanya saya harus ngomong terus. Saya harus yakinkan semua orang. Saya bisa. Saya hebat. Saya yang berjasa. Saya yang kerjakan. Saya ini. Saya ini. Saya harus ngomong. Harus jelasin semua orang. Sampai orang-orang yakin. Saya ini bintangnya. Ya saya. Ada satu. Saya tuh gak lupa. Filosofi. Filosofi yang bagus sekali saya pikir. Dia bilang gini. Aku tuh gak mau jadi bintang. Aku mau jadi langitnya saja. Tempat bintang. Bintang. Ada. Emang benar juga ya. Bintang kalau gak ada langit. Dia bukan bintang. Betul saudara. Karena bintang tuh ada di langit. Setiap orang mau jadi bintang. Saudara. Kalau bayang kalau bintang bertabrakan. Saya merupakan disini katakan amin. Nah. Orang yang tidak percaya diri. Alkitab katakan. Dalam terjemahan lain. Orang menandakan orang ini. Ya kan. Akan banyak bicara. Orang yang banyak bicara. Itu menandakan orang ini. Tidak percaya. Percaya diri. Insecure. Jika kita ingin belajar. Menjadi orang yang bijaksana. Perhatikan. Kita kan mau. Kata-kata kita mau yakin ke orang. Kalau udah kebanyakan kata-kata saudaraku. Untuk supaya diyakin-yakinin. Alkitab bilang. Dalam banyak bicara. Akan ada banyak apa? Kesalahan. Nanti saudaraku. Kita gak bisa ngeyakinin orang kalau kesalahan itu. Nah hari ini. Saudara kita belajar. Kalau kita ingin belajar menjadi orang yang bijaksana. Kita harus belajar apa? Menahan. Perkatan kita. Ini salah satu cara untuk menguasai diri dan jadi tenang. Tahan kata-kata. Ketika kita mau bicara. Ketika orang lagi bicara. Dan kita tahu. Kita harus katakan. Kalau kita bisa tahan. Kita gak bicara. Kita disebut sebagai orang yang bijaksana. Kata Amsal. Kalau kita bisa tahan diri. Tahan perkataan kita. Kuasai diri jadi tenang. Perhatikan. Kita akan mendapatkan wawasan. Pengertian yang lebih dalam. Tentang apa yang sedang dibicarakan. Karena kan kita sudah bahas saudaraku. Dalam minggu yang kemarin juga sebagai pendengar. Kita jangan cuman dengerin apa yang dikatakan. Tetapi apa yang dibalik kata-kata itu ada satu perasaan. Ada perasaan. Entah itu perasaan sedih. Perasaan terluka. Ketika orang tiba-tiba ngamuk-ngamuk. Maki-maki saudara. Jangan saudara lihat kata-kata makiannya itu. Tapi saudara lihat dari apa. Dibalik kata-kata itu. Menyimpan dia. Apa saudara? Luka-luka yang dalam. Akibat peristiwa yang dia jalani di masa lalu. Saudara jadi orang yang ketempuan. Katakan amin. Atau suami saudara tiba-tiba pulang ke rumah. Biasa kok pakai baju daster. Nyambut dia. Tapi kok hari itu saudara pakai daster. Saudari maki-maki sama suami. Harus lihat. Nah disini kita bisa belajar. Saudaraku ya kan. Kalau kita bisa tenang. Kita bisa baca. Bukan cuma kata-katanya. Tetapi kita bisa baca. Perasaan dibalik kata-kata itu. Yang ngerti katakan amin. Nah ini yang kita mau belajar semakin bijaksana. Kita tahu dulu. Setelah kita tahu. Kita gak amungin sanggup. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tanta aku kata Tuhan. Diluar aku kata Tuhan. Tapi kalau kamu tinggal dalam aku. Kalau kamu mendoakannya. Berdoa. Bertanya. Meminta. Maka Bapak. Roh Bapak. Akan berkata-kata di dalam kamu. Memampukan kamu. Untuk melakukan. Apa yang kita ketahui. Dari firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Ini penting. Jadi apapun yang saudara sudah dengar. Firman Tuhan. Doakan supaya bisa melakukannya. Kita gak akan mungkin bisa melakukan. Hanya dengan make a wish. Tapi doakan itu. Amin saudara. Gak bisanya berangan-angan. Iya deh. Gue mau deh lakukan seperti itu. Aku mau deh. Begitu. Gak bisa. Tekad yang kuat. Tidak akan pernah bisa memberikan kita kemampuan. Atau hasil. Atau berbuah. Kecuali kita mendoakan. Yang mengerti katakan amin saudara. Iya disini. Jadi orang bijaksana saudara. Tidak akan mengizinkan orang lain. Karena dia bisa tahan perkataannya. Saudara. Dia bisa jadi tenang. Sehingga dia bisa dapatkan real insight. Jadi orang-orang yang bijaksana. Dia tidak akan pernah izinkan orang lain. Untuk apa saudara? Mengendalikan. Atau memancing emosinya. Perasaannya. Saudara bisa ngerti sini. Katakan amin. Ya. Kalau kita masih bisa kepancing. Saudara. Dan tidak bisa menahan. Mari kita berdoa. Beri saya hati yang bijaksana. Supaya saya bisa kuasai diri dan jadi tenang. Tidak terpancing dengan omongan orang. Tidak terpancing dengan kata-kata orang itu. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita bisa terpancing. Artinya hidup kita sudah dikendalikan sama orang itu. Ya. Kita bahagia. Kita tidak bahagia. Tidak tergantung omongan orang. Sedangkan kita mau. Saudara. Firman katakan. Ya kan. Kalau. Ya kan. Kalau kita bisa menahan perkataan kita. Ya kan. Kita dapat menghindari apa? Perde. Perdebatan. Katakan amin. Karena kita gak kepancing emosi. Coba kita lihat. Yang obus. Satu ayat sembilan belas sampai dua puluh. Ini ayat yang terakhir. Saudara. Untuk kita renungkan sama-sama. Satu. Dua. Tiga. Hai saudara-saudara yang kukasihi. Ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah. Cepat untuk mendengar. Tetapi apa? Lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tapi masalah paling besar adalah apa? Kita melakukan yang sebaliknya. Kita semua ini cepat banget untuk berbicara. Kita selalu ingin memotong atau menyela. Di tengah-tengah orang lagi bicara. Kita potong. Kita. Kita ini cepat bicara. Lambat mendengar. Akibatnya apa? Kita jadi orang yang cepat marah. Ya kan? Kalau kita cepat berbicara. Lambat mendengar. Kita akan jadi orang yang cepat marah. Sebaliknya Alkitab katakan. Kalau kita cepat untuk mendengar. Lambat berbicara. Pasti kita akan lambat menjadi apa? Marah. Sederhana sekali Alkitab mengajarin kita saudaraku. Tapi ini hanya bisa dilakukan. Dan terjadi kita jadi orang bijaksana. Hanya apabila saudara mau doakan ini. Katakan amin. Mari kita berdoa sama-sama saudara. Yuk kita doa. Tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa. Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau sudah mengajar kami. Untuk memiliki kata-kata yang bisa meyakinkan pasangan kami. Anak-anak kami. Engkau mengajar kami untuk bisa mengucapkan perkataan-perkataan yang bisa meyakinkan orang tua kami. Bos kami Tuhan. Bawahan kami. Bahkan siapapun ya Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan. Biarlah Tuhan kau berikan kasih di hati kami. Belas kasihan di hati kami. Kemurahan. Supaya bisa punya empati. Ya Tuhan dengan kebutuhan orang lain. Bapak dalam nama Yesus. Beri kami kemampuan dan kepekaan. Ya Tuhan. Untuk bisa memahami dan merasakan. Apa yang sedang dialami. Oleh orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajar kami juga ya Tuhan. Untuk bisa menguasai diri dan jadi tenang. Kami menolak Tuhan untuk berbantahan. Berdebat. Apalagi betengkar. Tidak ada petengkaran dalam hidup kami. Tidak ada permusuhan dalam hidup kami. Bapak dalam nama Yesus. Ajar kami jadi orang-orang Kristen. Yang bijaksana. Yang bijaksana ya Tuhan. Sehingga perkataan kami. Ya Tuhan. Bisa meyakinkan banyak orang. Sehingga kau bisa pakai kami. Menjadi saksimu. Sehingga banyak orang bisa percaya kepada Yesus. Banyak orang bisa diubahkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Aku angkat kedua tanganku ya Tuhan. Biarlah engkau memberkati semua umatmu. Yang setia hadir mengikuti menara doa online. Setiap harinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan engkau luputkan mereka. Tuhan lindungi mereka. Kalau mereka berseru. Tuhan engkau jawab mereka. Engkau jawab mereka Tuhan. Keselamatanmu ya Tuhan. Buat setiap kami. Terima kasih banyak Bapak. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Ya Tuhan. Biarlah selalu setiap hari kami mengingat. Kami punya Yesus yang mengasihi kami. Yang rela menyerahkan nyawanya. Buat keselamatan kami. Supaya kami. Ya dibebaskan. Dari hukuman kekal. Tapi kami bisa menerima hidup yang kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Bagaikan bejana. Siap dibentuk. Denikah hidupku. Di tanganmu. Dengan berangkat. Puasa rohku. Ku dibaharui. Selalu. Selalu. Jadikan ku alat. Dalam rumahmu. Inilah hidupku. Di tanganmu. Tentu-tentu seluruh. Kehendamu. Pakailah sesuai raja-anamu. Pakailah sesuai raja-anamu. Ku maus perlimu. Yesus. Di sempurna kan selalu. Pakailah sesuai raja-anamu. Memuliakan namaku. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu betuan Yesus pada malam waktu istirahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku. Bukankah roti tangan kita. Ada pesan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam. Angka cawan. Demikian juga yang mengambil cawan. Sudah makan berkata cawan ini perjanjian baru. Yang dimetrakan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini. Atasnya kita ucapkan syukur. Ada pesan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Yesusku. Buat aduk rakyat. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada alam Bapak. Dalam anaknya yang tuga Tuhan kita. Yesus Kristus. Perusuan yang manis. Seperohol kudus. Menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang. Menceput kita dalam permai. Dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang bercerai. Berkati sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati saudara semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.